Anak kembali di AINUS Prime bersama saya, Abraham Silaban. Pemirsa kebakaran terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Tak hanya rumah, sebuah hotel pun terbakar hingga membuat tamu hotel berhamburan. Kebakaran menghanguskan sebuah hotel berlantai dua di Jalan Merdeka Raya Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Atap hotel yang terdiri dari bahan kayu membuat api cepat membesar. Sejumlah tamu hotel berusaha menyelamatkan diri dan lari berhamburan. Sementara warga sekitar berusaha membantu petugas memadamkan api agar tidak menjelar ke permukiman. Satu jam kemudian, api berhasil dipadamkan, belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Sementara di Jalan Todopuli, 10 Makassar, Surusi Selatan, sebuah rumah panggung ludes terbakar. Kencangnya hembusan angin ditambah banyaknya material bangunan rumah yang terbuat dari kayu, membuat api cepat membesar dan menghanguskan lantai dua. Petugas pemadam kebakaran yang datang langsung berusaha memadamkan api. 20 menit kemudian, api berhasil dipadam setelah 6 menit mobil pemadam kebakaran dikelahkan. Dari keterangan pemilik rumah, api muncul dari lantai dua dan disusul bunyi ledakan beberapa kali. Terdiri korban jiwa, tetapi kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dua rumah di desa Tawangsari, kecamatan Trawulan, Mojokerto, Jawa Timur terbakar. Sejumlah warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Api berasal dari salah satu rumah, tetapi kencangnya angin membuat api merambat ke rumah sebelah. Tak berselang lama, dua mobil pemadam kebakaran datang dan berhasil memadamkan api 30 menit. Diduga api muncul karena arus pendek listrik dari kamar tengah salah satu rumah. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Tim Liputan Ainus melaporkan.